Spoiler One Piece Chapter 1048 Bagi yang tidak suka spoiler, silahkan skip saja video ini, oke? Momonosuke terus mendorong Onigashima untuk menghindari serangan Luffy Sementara Kaido berubah menjadi naga api Tekniknya disebut naga api besar atau semacamnya Dengan wujud naga api ini, ketika tubuhnya menyentuh tanduk Onigashima Seketika tanduk Onigashima meleleh seperti mentega Kemudian Luffy menggunakan serangan yang disebut Gomu Gomu no Bajranggan Atau Pistol Dewa Monyet Sementara Kaido menggunakan serangan baru yang disebut Soryu Kain Hake Kemudian adegan berubah ke bagian dalam kastil Di sana samurai ingin Kaido dikalahkan Kawamatsu lalu mengingat apa yang terjadi setelah eksekusi Oden 20 tahun lalu Sebuah kilas balik dimulai Pada 20 tahun lalu, Kaido mengetahui bahwa Oden memiliki seorang putra Kaido mengejar Momonosuke dan melenyapkan semua penduduk kota yang berdiri di depannya Saat itulah kita melihat bagaimana kastil Oden terbakar habis Para daimyo bersama-sama melawan Kaido dan Orochi Seketsa masing-masing daimyo, mereka adalah Tono Yasu dan tiga samurai yang Yamato temui di gua Termasuk Shimotsuki Ushimaru Mereka semua dikalahkan Lalu dimulailah perbudakan orang-orang dan negara menjadi berantakan Kemudian kembali ke masa sekarang Di sini Orochi masih on fire Dia mencoba membawa Komurasaki bersamanya Lalu kemudian Denjiro datang dan memenggal kepala Orochi Lalu diperlihatkan lagi Dimana orang-orang membuat permohonan melalui lampion yang sudah terbang di langit Beberapa isinya adalah Semoga Orochi menghilang Atau Aku ingin melarikan diri dari nelaka ini Wow, gila Gimana menurut kalian? ... ... Ushimaru